Hai sahabat kreatif nah ini ada transitor tip 41 dengan kaki ini yang pertama ini basis ya yang kedua ini atau yang tengah ini adalah kolektor dan yang ketiga atau yang paling akhir ini adalah emitter ya oke Hai dan ini ada sebuah resistor dengan ukuran 1k ya atau 1000 Ohm ini ya nah dengan warna seperti ini ya jelas nih ya oke langsung kita pasang resistor ini ke basis TIP 41 ya Oke kita sodir dan ini ada lampu LED 12 volt ya Nah seperti ini ini jelas kutub positif dan negatifnya ya yang sebelah kiri ini kutub negatif dan yang sebelah kanan ini adalah kutub positif ya nah ini jelas kutub positif dari lampu LED langsung kita pasang ke resistor ya Nah disini Oke kita sodir dan kutub negatif dari lampu LED langsung kita pasang ke kolektor TIP 41 ya Oke kita sodir selanjutnya selanjutnya kita siapin ini colokan aki ya colokan aki kecil seperti ini tuh yang warna merah ini nanti berfungsi sebagai input positif ya Nah ini Oke kita pasang dulu ini input positifnya yang dari aki ya nanti ini kita pasang ke resistor ya disini atau jadi satu dengan kutub positif lampu LED ya dan untuk colokan warna hitam ini nantinya sebagai input negatif ya langsung kita pasang ke emitor TIP 41 ya Nah disini Oke kita sodir selantik dan Kabel yang kedua monitor TIP41 ya Nah di sini Oke kita sodir dulu dan kabel yang kedua ini kita sodir atau kita pasang di kaki basis TIP41 ya Nah di sini Oke kita sodir dulu Aduh resistornya ini lepas ya Oke kita sodir lagi ini pada resistornya ya di basisnya ini nah seperti ini selanjutnya kita siapin ini diode bricknya nah ini diode brick buatan sendiri seperti ini nah ini perlu diperhatikan gelang-gelangnya ya untuk membuat diode brick seperti ini ya ini adalah kutub positif ini ini adalah kutub negatif dan yang ini adalah fase PLN dan ini juga fase PLN ya sekali lagi untuk membuat diode brick ini perlu diperhatikan gelang-gelangnya ya Oke sahabat kreatif selanjutnya di sini saya udah siapin ini kapasitor dengan ukuran 225 400 volt ya Hai dan dirangkai seri eh dirangkai paralel ini dengan resistor 474 atau 470 kaya atau 470 kilo ohm ya langsung kita sodir ini di fase PLN pada diode brick ya Nah di sini Oke kita sodir selanjutnya kita siapin ini LED 3 volt nah ini ini kebetulan warna putih ya Oke kita ganti posisi dulu untuk mempermudah sodiran Nah untuk yang panjang ini adalah kutub positif ya dan yang pendek ini adalah kutub negatif ya dari lampu LED dan disini saya juga udah siapin elko ya dengan ukuran 1000 mikro 10 volt ya langsung kita pasang sesuai kutub ini ya kita pasang kutub negatif elko ke kutub negatif lampu LED ya Nah ini adalah kutub negatifnya dan yang ini adalah kutub positif dari elko kita sodir ke kutub positif lampu LED ya Nah disini hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya Nah ini jelas ya kutub-kutubnya ini ya jelas ya sahabat kreatif selanjutnya kita siapin ini dua buah kabel ya langsung kita pasang ini ke kutub positif diode brick dan ke kutub negatif diode brick ya nah disini oke nah hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya dan kita pasang ini masing-masing kabel yang dari diode brick ya ke lampu LED ini sesuai dengan arah kutubnya ya untuk kutub positif diode brick kita pasang ke kutub positif lampu LED atau positif elko ini ya dan kabel yang dari kutub negatif diode brick langsung kita pasang ke kutub negatif lampu LED ya Nah disini oke hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya Nah ini sangat-sangat jelas ya selanjutnya kita siapin ini casing lampu nah seperti ini ini lengkap sama kabelnya ya yang dari PLN ini oke langsung kita pasang ini kabel yang dari casing lampu ya pertama kita pasang ini ke fase PLN ini dari diode brick ya Nah disini kita pasang kita solder disini oke kita solder karena ini terlalu panjang kita potong dulu nah seperti ini dan untuk kabel yang yang kedua yang dari casing lampu langsung kita pasang ke ini kapasitor ya nah seperti ini dan kita masukkan rangkaian ini ke dalam casing lampu ya dan usahakan jangan sampai konslet ya antara komponen yang satu dengan yang lainnya ya karena kalau konslet ini bisa tidak berfungsi ya tidak berfungsi ya nah kita masukkan seperti ini satu-satu oke sahabat kreatif nah selanjutnya disini saya udah siapin ini kardus ya kemudian kita masukkan lampu LED ini ke kardus seperti ini ya nah seperti ini dan supaya tidak lepas ya atau tidak goyang-goyang ini kita kasih perkat dulu ya nah disini ini supaya tidak lepas aja ya oke kita kasih perkat dulu dan kita tunggu kering ya sambil nunggu lem ini kering ya kita masukkan ini rangkaian ini pada casing lampunya seperti ini ya dan kita masukkan semua kabel-kabelnya ini ya dan sekali lagi usahakan jangan sampai ada yang konslet ya setelah kita tutup seperti ini kita pasang seperti ini lalu kita kasih perkat ya disini di pinggirnya ini oke kita kasih perkat dulu dan kita tunggu kering ya sahabat kreatif nah selanjutnya ini kita siapin ini selang ini kurang lebih ini kurang lebih panjangnya 2 cm ya dan langsung kita pasang ke lampu LED 3V yang disini nah seperti ini dan langsung kita kasih perkat ya supaya tidak lepas oke kita kasih perkat dulu dan kita tunggu sampai kering ya dan untuk rangkaian yang pada lampu LED nya ini ya nah ini ini yang kecolakan ke 12V nantinya ya kaki dan ini masih ada 2 kabel lagi ini memang masih belum difungsikan ini ya oke kita taruh di penyepit dulu untuk mempermudah sodaran sahabat kreatif selanjutnya kita siapin ini LDR ya nah untuk pemasangan LDR ini bolak-balik tidak masalah ya langsung kita pasang ini ke kabel ya nah disini sekali lagi ini pemasangannya bebas bolak-balik tidak masalah ya oke kita sodara dulu hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya nah ini rangkaiannya nah seperti ini oke dan langsung kita pasang LDR nya ini ya ke lampu LED yang sudah kita bikin tadi nah kita masukkan ke selangnya ya nah seperti ini nah usahakan ini masuk ke dalam ya dan pas mengenai itu lampu LED 3V ya oke kita tekan dulu ini pakai pinset supaya masuk ke dalam nah seperti ini nah ini sudah masuk ya dan sepertinya rangkaian ini sudah siap untuk difungsikan ya sahabat kreatif ini ya hasil akhir dari rangkaian beberapa komponen ini ya dan juga ini dari barang-barang bekas seperti ini ini LED 12V dan disini saya juga sudah siapin ini aki motor kebetulan ini 12V ya nah seperti ini ini jelas kutub positif dan negatifnya oke kita coba ini pasang dulu inputnya ya nah ini adalah kutub negatif dan ini adalah kutub positifnya nah ini kok nggak nyala ini ya nah ini nyala ya berarti ini berfungsi nih rangkaiannya ya oke kita pasang juga ini fitting lampu ini nantinya ke PLN ya oke kita pasang dulu seperti ini dan ini ada stop kontak dari PLN langsung nah ini nyala nah seperti ini ya jelas ya disini saya juga ini sudah siapin lampu mini langsung ini ke PLN ya sebenarnya ini LED 3V ya nah kita pasang dulu seperti ini coba kita nyalakan nah ini juga nyala ya sekarang kita pasang ini fitting lampunya ke stop kontak PLN ya nah disini nah kita pasang juga ini input ya yang dari aki ini nah ini nah ini udah nyala lampu lednya ya lampu led nyala karena ini masih belum menerima tegangan dari PLN ya kita coba nyalakan nah ketika PLN nyala seperti ini nah ini ya tandanya ini secara otomatis lampu led 12V ini mati ya nah ini jelas ya ini nyala ini ya sekarang kita coba mematikan stop kontak ini dan ibaratnya ini PLN padam ya nah ini ini dan ketika PLN padam seperti ini atau stop kontak kita matikan seperti ini secara otomatis lampu led 12V ini langsung nyala ya nah seperti ini nah sahabat kreatif itulah ya fungsi dari rangkaian yang kita buat kali ini itu menjadi rangkaian lampu otomatis dengan lampu led atau tegangan 12V ya maka dengan dengan lampu led 12V ini atau aki ya lampu akan menjadi lebih terang lebih awet dan nyalanya pun jadi lebih lama lagi ya daripada kita pakai baterai 3V ya nah seperti ini oke sahabat kreatif semoga bermanfaat sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih